Intro Merhaba, Arka Daslar Baik, untuk di video kali ini kita akan masuk ke bagian percakapan saat kita lagi belanja dan ini pasti bakal sering juga sih kalian lakuin apabila teman-teman pergi ke toko ataupun ke pasar Oke, hadibah shalom Jadi misalkan teman-teman ingin belanja teman-teman akan bilang kan saya ingin belanja Nah, jadi cara pengucapannya Ben Alice Farisya, Mak Istiorung Nah, Alice Farisya, Mak ifatnya belanja, Istiorung itu saya ingin saya ingin belanja kemudian misalkan teman-teman ingin beli souvenir saya ingin beli souvenir He Diyalik Isya, Saten Almak Istiorung He Diyalik Isya itu maknanya artinya souvenir atau buah tangan ya Saten Almak itu artinya ingin membeli jadi bisa juga pakai Alice Faris Yakmak atau Saten Almak tapi biasanya Alice Faris ini kayak pergi shopping atau berbelanja kalau Saten Almak itu artinya beli beli sesuatu Istiorung itu saya kemudian misalkan teman-teman mau membeli sepatu sepatu kan ayak kabel ayak kabel Saten Almak Istiorung Saten Almak itu membeli istiorung itu saya terus bisa lagi nih misalkan teman-teman beli sepatu kemudian ingin mencoba sepatunya Dini Bilirim nah jadi teman-teman boleh nih menanyakan boleh saya coba yang bentuk saya Edil ini Ebilir ini bisa Dini Meg yang bila kata Dini Meg boleh mencoba eh maksudnya mencoba tentunya bolehkah saya mencoba oke selanjutnya misalkan teman-teman mau nanya aduh ada ukuran yang lebih kecil lagi enggak atau ada ukuran yang lebih besar lagi enggak misalkan kalau besar buyuk kecil kucuk misalkan besar ya buyuk bir boyut bar ya boyut ini ukuran ataupun nomor ya warme itu artinya apakah ada jadi apakah ada ukuran yang lebih besar gitu selanjutnya misalkan teman-teman ditanya oleh penjual jadi kalian mau beli kalian mau beli ini atau jadi kalian beli ini anggaplah pertanyaan seperti itu nah bunuh alajak business apakah anda akan membelinya membeli ini bunuh itu ini alajak itu akan mengambil atau membeli ya bahasanya mengambil barang ini misalkan teman-teman bilang efek baik saya beli ini alajak saya ambil ini alajak diambil dari kata almak artinya ambil ya atau mengambil saya akan ajak ini gelajak zaman artinya saya akan ambil ini kadar berapa harganya yus lira oh cok pahala mahal sekali cok pahala cok ini mahal eh sekali ya sangat pahala mahal piat dahas olah bilir bisa dikurangi enggak dahas ini kurang dahas itu bisa lebih dikurangi lagi enggak harganya piat ini harga ini harga yang cocok kata ini udah pas gitu ini bukan budi yang bicara ya ini penjual ceritanya yang bicara bunuh cok uygun piat artinya harganya udah sangat cocok itu cok uygun sangat cocok piat tuh harga terus teman-teman nawar lagi nih misalkan kalian teman-teman bilang 50 lira bisa elilira olurmu olurmu bisa enggak bisa tidak elilira penjual bilang olmas olmas tuh berarti tidak bisa oh kalau begitu 70 lira kalau boleh saya ambil oh zaman kalau begitu oh zaman kalau begitu yetnis lira er olursa ben alajal er olursa er ini jika olursa jika bisa jika bisa ben alajal saya ambil saya akan ambil atau saya beli terus penjual bilang oh tamal lah kalau gitu oke lah kalau gitu tamal mau zaman tamal mau zaman oke lah kalau gitu oke nah terus handainya nih teman-teman ditanya lagi jalan terus ada penjual teman-teman lewat teman-teman ditanya buyurun buyurun kesini kamu mau beli apa ini almak istior sunus sunus itu anda yur itu ingin almak itu mau ambil apa teman-teman tolong 100 gram keju lupen tolong use gram 100 gram keju painier painier ini keju saya minta 1 kilo jeruk misalkan teman-teman bilang bana itu artinya saya saya beer kilo beer kilo itu 1 kilo portakal jeruk yarem kilo yarem kilo itu untuk 1,5 1 kilo ini 10 kilo setengah kilo itu yarem kilo 1 per 4 kilo itu cerit kilo cerit kilo ya fairer misnis fairer misnis itu berikan ke saya jadi kalau kalian mau bilang saya minta kalian bisa bilang bana fairer misnis tolong kasih kasih saya tinggal kalian minta bana bir kilo portakal yarem kilo almag yarem kilo uzung fairer misnis oke o zaman oke o zaman oke kalau begitu tamam o zaman semua berapa hebsi nekadar hebsi nekadar otus bes nah jadi penyebutannya begini teman-teman otus lira disebut dulu otus lira kemudian ini kan koin ya uang mingguan kecil itu uang kecil beskurus jadi uang koin-koin kecilnya Turki namanya kurus jadi otus lira beskurus teman-teman berikan 30 lira sama 5 uang koin yang nilainya 5 kurus misalkan teman-teman berbelanja di supermarket atau kalau di Indonesia Indomaret apalagi Alphamart ini bukan sponsor contohnya seperti itu jadi kalau di Turki ada migros ayusbir bim atau sok jadi itu model-model kayak gitu biasa bakal ditanya abis belanja terus kekasir ditanya apakah kamu ada kartu migros migros kartu neswarna artinya apakah ada nes tuh anda kartu kartu migros itu nama tokonya migros kartu neswarna yuk artinya tidak ada bayar pakai kartu atau tunai jadi kalau di Turki kan bisa pakai kartu biasa gitu sama seperti di Malaysia jadi ditanya jadi apakah kamu yang mana atau pilih yang yang mana kamu bayar dengan kartu atau way ini atau ya atau tunai tunai itu nugget nugget tunai atau card ini bacanya memang terbalik begini mau pakai kartu atau tunai gitu misalkan teman bilang dengan kartu ile itu dengan kartu 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 ile kartu kartunya apakah tanpa kontak fisik jadi gini loh teman-teman di Turki itu ada bukan ada maksudnya kartunya itu karena udah mulai masuk era physical distancing harus no kontak fisik jadi mereka itu punya yang namanya kartu yang tinggal di tap aja jadi di Indonesia juga ada yang tinggal di tap aja tanpa harus digesek tanpa harus pencet nomor jadi tinggal langsung dipencet dipencet ditempelkan langsung terpotong dari berapa harga totalannya nah namanya itu kart temasis kart temasis tanpa harus di pada kontak fisik kart temasis warma itu apakah ada kartu seperti itu kalau teman-teman bilang tidak ya bilang aja terus misalkan nih dan apa masalah kantong plastik jadi kalau belanja di turk itu kantong plastik itu bayar apakah mau kantong plastik kalau di supermarket ya sama di Indonesia juga seperti itu jadi kamu mau kantong plastik enggak apakah kamu atau apakah anda istior ingin pusat itu pusat kantong plastik terus teman-teman bilang hayar karena teman-teman udah bawa tas sendiri hayar kalau seandainya teman-teman bilang mau ya tinggal bilang ewe birtannya pusat birtannya itu satu buah pusat itu plastiknya kantong plastiknya oke seperti itu kira-kira yang sering digunakan dalam percakapan kalau kita lagi mau belanja atau mau shop oke mungkin hanya itu untuk materi yang kali ini kita akan lanjut di materi berikutnya di video selanjutnya selanjutnya saya tunggu di video selanjutnya ya bye bye selanjutnya 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 selanjutnya